WAH! Sekarang Solotehnopark makin keren lho, gimana gak keren? Solotehnopark sekarang punya hub inovasi dan gaming yang bikin kamu betah buat berlama-lama di sini. Kawasan yang sudah berdiri sejak 2009 itu mulai direvitalisasi saat Wali Kota Solo, Ibran Raka Buming menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2021. Kawasan Solotehnopark menjadi salah satu program penting dalam pembangunan di Kota Solo. Revitalisasi Solotehnopark menghadirkan sejumlah fasilitas baru seperti lapangan futsal dan basket untuk berolahraga, pulufat air mancur yang menjadi area komunal terbuka, gedung sembrani serta gumbarang sebagai pusat inovasi. Dengan hadirnya berbagai fasilitas baru tersebut, Solotehnopark dapat menjadi ruang terbuka dengan ekosistem mumpuni dan fungsional, yang tidak hanya dapat dimanfaatkan bagi warga Solo dan sekitarnya untuk bersosialisasi, tapi juga berinovasi melalui teknologi. Solotehnopark telah menjadi rumah dari inovasi dan teknologi melalui kolaborasi strategis. Berbagai fasilitas telah diluncurkan beberapa tahun terakhir. Berkat kolaborasi dengan berbagai perusahaan teknologi global, seperti Shopee yang menghadirkan Shopee Solo Kreatif dan Innovation Hub, Garena dengan gaming community hub, Gotoh yang menghadirkan UMKM Center, Acer yang menghadirkan game working space pertama di Indonesia, Bank Mandiri dengan digital box untuk melayani pelanggan secara branchless dan mandiri jadi planner hub, serta dukungan dari SKK Migas dengan KKKS di Indonesia membentuk Oil & Gas Skill Center of Indonesia. Masyarakat umum juga dapat mengunjungi dan memanfaatkan seluruh fasilitas baru yang tersedia secara gratis di bulufat air mancur, serta lapangan futsal dan basket untuk berolahraga bersama keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!